Karena sering terjadinya kehilangan, pencurian yang dilakukan. Kompromi dari masyarakat, khususnya di Gang Samin ini, karena sering terjadinya kehilangan, pencurian yang dilakukan oleh segelintir orang. Tapi kami sampai sekarang belum mengetahui orangnya, makanya kami buat nas pandu. Apabila tertangkap, kami memberikan hadiah dengan jumlah uang Rp500.000. Itu ada kalau malam lain, kalau siang lain dapatnya Pak? Iya. Kalau malam dapat hadiah berapa, Pak? Warga yang dapat? Rp500, Pak. Sama sebenarnya yang kami apakan. Jadi, apabila malam dapat atau siang dapat, seperti itulah kami berikan hadiahnya. Seberapa sering, Pak, kemalingan di sini, Pak? Terlalu sering, Pak. Karena hampir rata-rata dari gang ini sudah rata-rata kehilangan, Pak. Termasuk saya sendiri kehilangan mesin las. Mesin las sama granda, Pak. Nah, itu yang pernah saya alami. Dan di sebelah saya ini, rumahnya juga dibongkar. Ada Pak Panjaitan. Belakangan ada Pak Anto. Kehilangan laptop. Juga Honda. Sepeda motor ya, Pak? Sepeda motor. Sama handphone, Pak. Dua buah. Itu yang terjadi baru-baru ini, Pak. Iya, kami sudah pasang CCTV. Termasuk saya di sini. Ada tiga titik yang kami pasang. Saya di sini. Di ujung kami pasang. Ini di tengah-tengah ada, Pak. Kita pasang CCTV dalam arti mengantisipasi itu apabila orang yang lewat yang mencuri ini bisa kita antisipasi. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.